Mungkin sekilas Anda pernah melihat benda yang bentuknya aneh besar dan seragam yang terdapat di pinggir pantai atau di dermaga. Tapi Anda tidak tahu benda apa itu dan mengapa diletakkan di situ. Struktur ini namanya adalah tetrapod, dibuat pertama kali pada tahun 1950 oleh Pierre Daniel dan Paul Angeles di Perancis. Terbuat dari beton dan bahan lain yang keras dan tahan terhadap abrasi laut. Proses pembuatannya dengan menggunakan cetakan berbentuk silinder berkaki empat yang diisi dengan campuran semen dan bahan lainnya. Tetrapod berfungsi untuk memecah dan menyerap energi gelombang. Hal ini mengurangi tekanan gelombang dan mencegah erosi pantai. Pantai yang terdapat tetrapod juga berfungsi sebagai obyek wisata dan tempat para mancing mania berkumpul.